Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung, episode 11, part yang kedua. Singkat cerita, kini Vino sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian Vino menelpon ke rumah Bu Renata. Saat itu Merah, Hera, dan Alda sedang bercanda. Mereka bertiga sempat terkejut, tapi untungnya Merah menyadari jika itu adalah bunyi dari telpon rumahnya. Vino bilang kepada Merah bahwa kekuatan yang ada di dalam dirinya mulai menghilang. Lebih parahnya lagi, Vino mesti dirawat di rumah sakit. Merah meminta Vino untuk tetap bertahan. Bahkan Merah berjanji jika besok hari Merah, Hera, dan Alda akan membantunya. Setelah itu, Merah memberitahu Hera dan Alda bahwa Vino bersedia untuk menyerahkan kekuatannya. Mereka berdua sangat senang mendengarnya, namun Merah terlihat sangat sedih. Hera bertanya kenapa Merah bersedih. Merah berkata bahwa dia merasa kasihan sama Vino. Pasti sekarang Vino merasa kesakitan. Hera sangat kesal sama Merah. Hera bahkan mengatakan jika seharusnya Merah itu memikirkan bangsa Duyung, bukannya memikirkan Vino. Tak lama kemudian, Ega datang bersama dengan kakaknya yang bernama Bagas. Ega bilang kepada Alda bahwa Bagas ingin sekali bertemu dengan Hera. Awalnya Hera nggak mau, tapi Mayra dan Alda menyuruhnya untuk menemui Bagas terlebih dahulu. Bagas pergi menemui Hera itu sebenarnya hanya untuk mencari informasi tentang asal-usul Mayra, Hera, dan Alda. Bagas yakin jika mereka bertiga itu adalah seekor putri Duyung. Di tempat lainnya, kondisi Vino semakin memburuk. Bahkan Vino sampai kejang-kejang. Papa dan mamanya Vino sangat khawatir dengan keadaannya Vino. Tapi untung saja setelah dikasih obat, keadaan Vino mulai membaik. Keesokan harinya, Vivi dan Dito datang menjenguk Vino. Mereka berdua ikut khawatir dengan keadaannya Vino. Tak lama kemudian, mamanya Vino hendak pamit keluar sebentar untuk mencari makan. Namun, Vino berkata bahwa dirinya hendak menemani mamanya Vino. Setelah Vino dan mamanya Vino pergi, Dito marah sama Vino. Dito berkata bahwa Vino akan baik-baik saja jika dirinya berenang. Namun, Vino mengatakan jika dirinya nggak mau karena Vino nggak mau berubah menjadi monster, kan yang jahat. Tak lama setelah itu, dokter pun datang untuk memeriksa Vino. Papahnya Vino mengajak dokter itu untuk berbicara berdua saja. Papahnya Vino bertanya soal keadaannya Vino. Dokter tersebut berkata jika ada kelainan yang mendasar dan mengganggu tubuh Vino. Di dalam tubuh Vino terdapat sematik hormon yang biasanya terdapat di tubuh ikan. Setelah mendengar hal itu, papahnya Vino pun heran. Karena selama dirinya menjadi dokter, dia nggak pernah menemui kasus seperti Vino. Singkat cerita, kini Vino sudah berada di rumahnya. Vino meminta Dito untuk mengantarkannya ke dekat kolam renang. Sesampainya di sana, Dito terus memarahi Vino. Dia mengatakan, jika hanya ada dua pilihan. Yang pertama, Vino harus melepaskan kekuatannya itu dan kembali menjadi manusia normal. Yang kedua, yaitu tiba-tiba Dito mendorong Vino sehingga Vino terjatuh ke dalam kolam renang. Setelah itu, Vino pun merasa tubuhnya sudah kembali pulih. Tak lama kemudian, mamahnya Vino datang. Alangkah marahnya dia ketika melihat Vino sedang berada di kolam renang. Tak hanya itu saja, mamahnya Vino pun memarahi Dito karena nggak bisa menjaga Vino dengan baik. Mamahnya Vino meminta Vino untuk segera keluar dari kolam renang. Di tempat lainnya, Bu Renata sudah sampai di Pulau Duyung tempat dia berhasal. Bu Renata sangat terkejut ketika melihat banyak sekali para duyung yang mati. Kemudian Bu Renata pun segera mencari keberadaan kakaknya itu. Setelah lama mencari, akhirnya Bu Renata berhasil menemukan kakaknya tersebut. Dia mengatakan, jika semua itu adalah salah Bu Renata, Bu Renata sudah membongkar identitasnya sehingga para manusia sudah tahu tentang keberadaan para duyung. Setelah mendengar hal itu, Bu Renata pun meminta maaf karena semua itu memang kesalahannya. Tak lama kemudian, kakaknya Bu Renata pun mati. Bu Renata terus berusaha untuk membangunkannya. Namun kakaknya Bu Renata sudah pergi untuk selamanya. Di tempat lainnya, tepatnya di rumah Pino, Pino merasa kesal kepada Dito karena sudah menggagalkan usahanya untuk gak berubah menjadi monster. Dito meminta Pino untuk menerima takdirnya dan kembali menjadi pahlawan dengan kekuatannya. Namun Pino ngebangu dan terus saja menyalahkan Dito. Sampai pada akhirnya, Dito pun kesal dan memilih untuk pergi. Kini mamahnya Pino datang ke kamarnya Pino untuk memberikan makanan. Namun ternyata, kala itu Pino gak ada di sana. Mamahnya Pino sudah mencarinya kemana-mana, tapi Pino gak ada di sana. Bahkan papanya Pino pun ikut mencarinya. Papanya Pino menelpon Pipi dan menanyakan tentang keberadaannya Pino. Tapi Pipi berkata bahwa Pino gak ada bersamanya. Di tempat lainnya, tepatnya di rumah Bu Renata, Bagas dan Buyung sedang beradu panco untuk memperebutkan Hera. Mereka berdua sepertinya sudah kelelahan. Kemudian Buyung dan Bagas berteriak memanggil Hera. Maira dan Alda berkata bahwa Hera sudah pergi dengan cowok lain. Namun Maira lupa nama cowok tersebut. Setelah mendengar hal itu, Buyung dan Bagas pun pamit untuk pulang dengan perasaan kecewa. Tak lama kemudian, Pino datang ke rumah Bu Renata. Dengan kondisi lemas, Pino berkata kepada Maira, Hera dan Alda bahwa dirinya sudah gak kuat lagi. Pino meminta tolong kepada mereka bertiga untuk melepaskan kekuatan yang ada pada dirinya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya sama Pino? Saksikan terus ya, kelanjutannya hanya di serial film Duyung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.